Pengajuan otopsi ulang ditolak kepolisian keluarga Brigadir Cicuri Gak ada organ tubuh yang hilang Informasinya kami dapat dari media sudah diotopsi Tetapi apakah otopsinya ini benar atau tidak Karena ada dugaan di bawah kontrol atau pengaruh Kita tidak tahu kebenarannya Jangan-jangan jaruhannya pun sudah tidak ada Kita tidak tahu jadi perlu otopsi ulang Sama disini berparti ulang Lukanya satu, lukanya seribu Itu tergantung peristiwanya Nah kami sedang mengumpulkan Semua informasi soal peristiwa Dari berbagai pihak Nanti itu yang akan kami Kekonstruksi Baru kami akan masuk ke ruang yang lebih dalam Menanya semua pihak Sehingga peristiwanya menjadi terang-menderang Sehingga apakah ini lima kek Tujuh kek, seribu kek, dua belah Dan sebagainya akan kami ketahui Dan Komnasan punya pengalaman banyak di soal-soal begituan Ada beberapa korban dulu-dulunya Ada yang luka cuma sekali tapi meninggal Ada yang ditembak berkali-kali yang tidak meninggal Misalnya gitu Itu Apa namanya Kami punya dokumennya Kami punya polanya Dan ini oleh tim Sejak kemarin sudah kami diskusikan dalam Dan itu yang akan kami pakai untuk menguji Semua informasi yang masuk ke kamu Nanti penyidik dalam ini akan menyampaikan kepada Kedokteran forensik Mengumumkan kepada Atau menyampaikan kepada Pihak keluarga dan pengacaranya Tentang hasil otopsi yang sudah dilakukan Dari hasil otopsi yang dilakukan Nanti ada gambaran Dari pihak keluarga Pihak pengacara Untuk apa? Untuk menghindari spekulasi-spekulasi yang berkembang saat ini Terkait kasus tersebut Dan kami berharap Tidak ada lagi Hingar-bingar Misalkan publik Dan spekulasi-spekulasi Terkait perkara ini Percayalah Polri sudah tersikap Profesional Dan kita lihat sendiri Pak Kapolri langsung membentuk tim khusus Kita serahkan pada tim khusus tersebut Untuk mengusutnya Oh